Kita ke informasi yang pertama pemirsa, diduga korsleting listrik tiga rumah warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu 15 Juli siang, Ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini karena saat kejadian ketiga rumah dalam keadaan kosong, kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kepulauan asap disertai kobaran api melalap tiga rumah warga di Jalan Kiobos 17, Kelurahan Menteng, di Kamatan Cekantaya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Sabtu siang. Warga sekitar sempat panik karena kobaran api berada di tengah pemukiman, sebagian berusaha melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya sebelum petugas PMKR tiba di lokasi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan sehingga cepat menghanguskan dua rumah terbuat dari bahan kayu dan satu rumah semipermanen yang jaraknya berdekatan. Sekitar setengah jam kemudian api baru dapat dipadamkan tim pemadam kebakaran, dibantu relawan dengan menerjunkan sejumlah mobil dan kar, serta mesin pompa air portable memanfaatkan air parit dan kolam di sekitar lokasi. Belum diketahui penyebab pasti terbakarnya tiga rumah warga yang dalam kondisi kosong tersebut, namun menurut warga sekitar diduga kebakaran terjadi ikibat for sliding listrik dari rumah berbahan kayu. Yang terbakar sementara ada tiga, pemiliknya Mas Woko, Pak Fungsi yang satu lagi, Mas kita cari. Bahannya semuanya kayu, Pak? Yang di belakang itu kayu, karena ada kebawaran kayu di dua rumah yang dari kayu. Bantu kita, akhirnya kena ke belakangannya, itu ada panggung yang meleleh kena api itu. Berarti, Pak, satu bangunan permanen? Satu bangunan permanen, yang dua bangunan dari kondisi kayu. Oh, gitu. Penyebab awalnya apa, Pak? Masih belum tahu itu penyebabnya apinya dari mana, karena kondisi tiga-tiganya itu rumah kosong. Kosong, Pak? Tidak ada orangnya? Api dari mana, Pak? Yang punya yang masih woko. Pertama kali muncul api dari mana, Pak? Nah, kita belum tahu. Kita datang, konstruksi dari rumah yang dua dari kayu itu, yang apinya dari sana. Kemungkinan itu kayaknya, mungkin meslek ya, naselah, kabel nyambung. Habis itu ada suara peletuk-peletuk. Meledak, ada ledakan gitu? Ya, mungkin ada meredakan. Mungkin ada gas, mungkin. Oh, langsung api membesar. Ya, kejadian cepat. Cepat dipadamkan, nggak, Pak? Hah? Cepat bapak padamkan dan letakkan, nggak, Pak? Ya, udah pada ini semua. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi kini masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, High News, melaporkan. Selamat menikmati.